Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat Jundu Channel di mana pun berada Alhamdulillah, Alhamdulillah Kita masih diberikan nikmat, syahat, taufik dan hidayah Istiqamah untuk tetap menuntut ilmu Di zaman dahulu Ada sebuah cerita Kuatnya keimanan seseorang Sakin kuatnya keimanan seseorang Maka dia tidak digoyahkan Dengan iming-iming Dengan apapun Dengan imbalan dan lain-lain Dia tetap yakin Benar-benar yakin bahwasannya Ini adalah Jalan yang benar Bicara tentang kuatnya iman seseorang Bicara tentang Untuk mendapatkan keimanan dan lain-lain Ada sebuah cerita yang menarik Anda yang dapatkan cerita ini Dari Syahidil Walid Di dalam Majlis Taklimnya Sabtu pagi Di dalam kitab Irsyadul Libat Itu dijelaskan bahwasannya Dari Syahid Bahwasannya dulu Ada seorang raja Yang memiliki Asistennya itu adalah Ahli sihir Akan tapi ahli sihirnya ini Udah tua Dan ahli sihirnya ini Berkata kepada Sang Raja Wahai Raja Usiaku udah tua Usiaku udah lanjut usia Harus ada Regenerasi Yang terus Menggantikan aku nanti Ketika aku meninggal dunia Oh ahli sihir Tahu mati juga ya Sehingga Sang Raja Mengutus seorang anak muda Untuk belajar sihir Ditujuklah seorang pemuda Untuk Menuntut ilmu sihir Untuk menuntut sihir Jarak antara rumah Si anak muda ini Dengan sihir Di tengah-tengah ada rumah Seorang pendeta Si Rahib Nah ini pendetanya Tapi ini pendeta yang benar ya Allahumma Ini di zaman Nabi apa Allahumma Allahumma Tapi dijelasin dalam kitab Seorang rahib Atau seorang pendeta Tapi pendeta ini Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan di Ungkapin pendeta Seperti pendeta Yang pada saat ini Yang beragama Kristen Kemudian Seorang pemuda ini Dia Belajar datu ilmu sihir Tapi Di tengah perjalanannya Si anak muda ini Ketempat rumah Si ahli sihir itu Dia Si pemuda ini Sering duduk-duduk tuh Di rumah Si pendeta Karena apa Dia menikmati Ada sebuah nasihat Ibarat katanya Si Rahib ini Ngajar-ngaji dah Dia seneng Sama Nasehat-nasehat Yang diberikan oleh Seorang Rahib ini Kepada Yang diajarkan itu Dia seneng tuh Sehingga Dia telat Untuk belajar Ilmu sihir Dia datang telat Ilmu sihir Kemudian Dia digaplok Dipukul Dimarahin dah Pokoknya Nah Sampai Esok hari Sampai esok harinya Si anak muda ini Menceritakan hal ini Kepada Sang pendeta Nah kemudian Sang pendeta Bilang Kepada si Pemuda ini Bilang Kalau misalnya Guru sihirmu itu Memarahimu Guru sihirmu itu Memarah Atau memukulmu Maka bilang Kalau kamu Lagi ada urusan Di keluarga Itu jadi alasan dah Bahasanya Jika kamu takut Sama keluarga Karena ketelambatan Kamu pulang Bilang Bahasanya Kamu Kelamaan Belajar ilmu sihirnya Sehingga Nggak diomelin tuh Antara keduanya Nah Akhirnya anak muda itu Ikutin datu arahannya Dan berhasil Tapi kelamaan-kelamaan ini Ketika Sang pemuda ini Berjalan Untuk beberapa kalinya Di tengah-tengah jalan Ada Seekor binatang Yang sangat Besar Dan itu Sangat menyeramkan Dan mengganggu Orang-orang yang sedang jalan Nah Sang pemuda ini Mengatakan bahwasanya Inilah saatnya Aku membuktikan Ilmu siapa Yang paling Bermanfaat Apakah Ilmu sang pendeta Atau Ilmu Sang penyihir Dan dia berkata Aku akan buktikan Ilmu siapa yang Berpengaruh Sehingga Si anak muda ini Mengambil sebuah batu Kemudian Dia mengatakan Ya Allah Jika ilmu Sang pendeta Lebih engkau sukai Daripada Ilmu sihir Maka bunuhlah Binatang ini Kemudian Ditimpuk Niawesi pemuda Put Setelah ditimpuk Benar Ternyata binatangnya Mati Sehingga Orang-orang bisa Lewat Nah Hal ini Diceritakan tuh Kepada Sang pendeta Sehingga Sang pendeta bilang Engkau telah mencapai Puncak Engkau lebih baik Daripada aku Keimananmu Sangat luar biasa Dan Engkau akan Mendapatkan Cobaan Dan jika Engkau mendapatkan Cobaan itu Maka jangan beritahu Aku Dan Terus-terus Dalam kesehariannya Orang banyak Yang Berobat kepada dia Karena Berita ini tersebar Dan sampai Terdengar oleh Rekan raja Maka Teman raja itu Yang memang Teman raja itu Buta matanya Dia Mendatangi Seorang pemuda ini Dan Meminta Disembuhkan Penyakitnya Dia membawakan Hadiah yang banyak Di buah hadiah yang banyak Dan diberikan kepada Sang pemuda Apa jawaban Sang pemuda Wahai Tuhan Sesungguhnya Aku tidak bisa Menyembuhkan Penyakitmu Yang bisa Menyembuhkan Penyakitku Adalah Allah Ta'ala Jika engkau Mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Aku akan Berdoa Kepadanya Dan InsyaAllah Akan disembuhkan Olehnya Maka Si Si teman raja ini Mengiyakan Oke kalau gitu Kemudian dia beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian didoakan oleh Sang pemuda Ternyata benar Penyakit butanya itu Balik lagi Dia bisa sembuh Bisa melihat lagi Seneng deh Akhirnya Seneng banget Akhirnya Sang Akhirnya Teman sang raja ini Kembali ke Kerajaan Dan dia duduk Bersama raja Dan dia menceritakan Dan menceritakan Kejadian dia Di obatnya Mesang pemuda Kemudian sang raja Nanya Siapa yang Ngembalikan Penglihatanmu Dijawab Tuhan raja Tuhan ku Wih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wah raja Dibilang itu Marah deh Wah Akhirnya Teman sang raja itu Ditangkap Dan disiksa 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 Akhirnya buka mulut Tuh Karena disiksa Buka mulut Siapa yang ngobatin Siapa yang ini Akhirnya dibilang Seorang anak muda Akhirnya anak muda itu Dicari Sama Pengawalnya semua Cari 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 Ketemu Ditarik Kemudian si anak muda ini Disiksa Sampai keluarlah bahasa itu Siapa yang ngajarin Dan sang raja berkata Bahwasannya Ilmu sihirmu Telah menyembuhkan Banyak orang Apa jawabannya muda Bukan Bukan ilmu sihir Yang menyembuhkannya Tapi Allah lah Yang menyembuhkan Orang-orang Yang sakit Melalui doa Yang kupanjatkan Makin marah nih raja Raja marah Oke Siapa yang ngajarinmu Akhirnya disiksa Muda ini Sampai berkata Ya Seorang pendeta itu Dipanggil Dan pendeta itu Disiksa Kemudian Sang pendeta itu Ditanyakan Kembalilah kepada Agamamu Yaitu kekufuran Maksudnya Yaitu menyembah Sang raja itu Apa jawaban pendeta Tidak Aku tidak akan menyembah Selain Allah ta'ala Akhirnya Dia ambil gergaji Palaknya di gergaji Nama Sang raja Jadi palak Sang pendeta Di gergaji Tubuhnya di gergaji Sampai kebelah dua Di depan Sang anak muda Kemudian Si teman rajanya Juga dibelah palanya Karena gak mau Menyembah Sang raja Akhirnya dibelah Di depan Anak muda Nah anak muda ini Kemudian Mau dibunuh Tapi karena Masih anak kecil Akhirnya Sang raja Mengutus Kutusannya Pengawal raja Untuk Membuang Anak muda ini Ke sebuah gunung Sebuah gunung Dibilang pengawalnya Akhir pengawal Bawa ini Anak muda Ke sebuah gunung Nanti Setelah sampai Di gunung Kamu bilang Kepada anak muda ini Mau gak Kembali kepada Ajaranmu Mau gak Nyembah raja lagi Atau Kembali kepada Menyembah raja lagi Maka Engkau akan Aku bawa pulang lagi Kemudian Si pemuda ini Berdoa Ya Allah Berilah Tindakan kepada Mereka Dengan cara Yang kamu senangi Sehingga Gunung itu Bergetar Gempa Bahasanya Dan mengeluarkan Mereka Dan mereka Mati semua Lalu si anak muda ini Datang kepada Raja dengan sendirian Dan raja Mengatakan kepada Anak muda ini Apa yang mereka Lakukan padamu Kata pemuda ini Menjawab Allah Telah memberi Tindakan kepada Mereka Untuk Menyelamatkan Aku Kemudian Sang raja Memanggil Pengawal yang lain Eh pengawal Bawa lagi Ini anak Bawa ini anak Ketengah laut Nanti Pas sudah di tengah laut Bilang Mau Mau nyembah raja lagi Apa enggak Kalau dia mau Nyembah raja Bawa pulang Tapi kalau enggak Tenggelamkan dia Lepas dia Akhirnya Dibawa nih Sang pemuda Ketengah laut Sampai di tengah laut Si anak ini Berdoa lagi Ya Allah Berilah tindakan Kepada mereka Dengan cara yang Kau senangi Akhirnya Kapal kebalik Kapal kebalik Dan semua yang Mati Tenggelam Dan si anak muda ini Balik lagi Kepada raja Dan mengatakan Kepada raja Allah Telah menyelamatkanku Dan memberi tindakan Kepada mereka Dan sang pemuda ini Mengatakan lagi Kepada sang raja Engkau Tidak akan Mampu Membunuhku Kecuali Kalau Engkau Wahai Sang raja Ingin Membunuhku Gampang Kumpulin Orang-orang Atau Rakyat-rakyat Semua Di atas gunung Di atas bukit Kumpulin itu Semua orang Kata anak muda ini Kemudian Salib aku Di atas Ketika aku Sudah disalib Maka Ambillah panah Dan Tariklah panah itu Dan ketika Ingin Membunuhku Dengan panah itu Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Atas Nama Tuhan Anak muda Disuruh Bismillah Ke atas Tuhan Anak muda ini Kemudian Yang diajukan oleh Anak muda ini Diturutin Nama sang raja Kemudian sang raja Memanggil Semua rakyatnya Untuk naik Ke sebuah bukit Dan menyaksikan Hal itu terjadi MashaAllah Ini anak muda Disalib Kemudian dibawa ke atas Dan sang raja Sesuai dengan Arahan Sang muda Arahan Sang anak muda Kemudian dia mengambil Busur panah Dan ditarik Dan diingat Dengan ucapan Dan diteriak Bismillah Atas nama Tuhan Anak muda itu Dilepaskan Kemudian kena pelipis Setelah kena pelipis Anak muda itu Memegang pelipis Dan mati Dan pada saat itu Semua rakyatnya Menyaksikan Beriman semua Semua pada beriman Karena Dilepaskan Sang raja Mengukapkan Bismillah Atas nama Tuhan Anak muda ini Memang Beritanya tersebar Anak muda ini Tidak bisa mati Oleh raja Dan Mati Sesuai dengan Arahan Sang anak muda Dengan mengucapkan Bismillah Luar biasa Ini jebakan Anak muda Jebakan Si sang anak ini Luar biasa Sehingga ribuan Orang itu Beriman kepada Allah SWT Tersebab kejadian tadi Luar biasa Sehingga Sang raja ini Marah Luar biasa Sang raja Mengutus pengawal Untuk menyiapkan Sebuah api Api yang sangat besar Dan disiapkan itu Sebuah Air rebusan Semua orang Dicemplungin Siapa yang Tidak beriman Kepadaku Maksudnya Siapa yang Tidak mau Kembali kepada Agamamu Yang dulu Yaitu Menyembah Sang raja Maka akan Dibunuh Disuruh Terjun ke Api yang sangat Panas Yang berkobar Pokoknya Kayak Apa ya Kayak logam Dibakar Kayak magma Jadi Sakin panasnya Besi Besi Pada Tuh Wallah Alam Misawab Dalam cerita itu Apakah mati semua Wallah Alam Misawab Sehingga Sampai Terakhir yang dibunuh Itu adalah Seorang Ibu-ibu Yang membawa Anak Ketika 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 Dia mau Menyeburkan Dirinya Kepada Tungku Yang sangat Panas Dia ragu-ragu Tapi Anak Baiknya Allah Kasih Izin Untuk bisa Bicara Wahai Ibuku Tidak ada Keraguan Untuk melakukan Ini Ini adalah Jalan yang Benar Kemudian Ibunya Dan Anaknya Nyemplung Juga Ke api Yang sangat Panas Luar biasa Keimanan Mereka Semua Sangat Yakin Akan Pertorongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kenikmatannya Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semudah-mudahan Cerita ini Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kita Anaday Robi Salam Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih